Setelah pemerintah melonggarkan aturan penggunaan masker dan juga tes PCR, bagaimana reaksi warga? Saya akan ajak Anda untuk memantauannya bersama dengan Dana Paramita di Bundaran Hotel Indonesia dan juga ada Ramaditya Domas. Selamat siang teman-teman, kita ke Dana terlebih dahulu. Dana, apa reaksi warga terkait aturan ini? Sudah ada yang mulai lepas masker di sana? Bermacam-macam hanum, ada yang menyambut baik bebas masker, ada juga yang masih parno dengan adanya COVID-19. Kalau saya sih sudah berani untuk melepas masker karena sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi Dodo bahwa masyarakat yang berada di ruangan terbuka dan juga tidak berkerumun ini sudah dianjurkan untuk tidak mengenakan masker. Namun kalau saya pantau di sekitar Jalan Sudirman Tamrin, ini sebenarnya ada yang sudah bebas masker tapi sebagian besar ini masih mengenakan masker. Saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini, boleh deh dengan kakak-kakak di sini. Halo kak, siapa namanya kak? Samara. Samara? Dinda. Kak Dinda. Kak Samara sama Kak Dinda ini masih mengenakan masker, sudah tahu belum instruksi dari Presiden untuk bebas masker? Sudah. Sudah tahu. Tapi kenapa tetap memilih untuk mengenakan masker? Mungkin masih aman pakai masker aja dulu ya mbak buat sementara sampai nanti hilang semua baru lepas masker mungkin lebih aman. Jadi masih takut dengan adanya COVID-19 ini ya? Oke, terima kasih mbak, selamat menunggu kembali. Saya sekarang mau ajak buat cari warga yang mungkin nggak mengenakan masker kali ya. Yuk coba, oh ada mas-mas di situ. Selamat siang mas, halo. Nah ini salah satu contoh yang sudah bebas masker nih. Mas sudah tahu nih dengan adanya instruksi Presiden untuk bebas masker ya? Semalam tahu, iya. Terus nggak takut gitu tiba-tiba lepas masker gitu? Karena udah booster juga dan vaksin dua kali sih. Jadi nggak takut nggak? Nggak sih kalau semasa masih di ruang terbuka. Tapi ngerasa aneh nggak sih mas setelah dua tahun nih? Katanya banyak yang merasa aneh. Dua tahun pakai masker tiba-tiba dilepas. Pasti ngerasa udah kebiasaan kan bawa masker. Tapi ya... Tetap jaga-jaga ya? Ya betul, prokes mas. Terima kasih banyak mas. Nah sekali lagi ini instruksinya hanya di ruang terbuka dan tidak berkerumun. Tapi bila Anda berada di transportasi umum ataupun ruang tertutup, masih dianjurkan untuk mengenakan masker. Sementara demikian, Hano. Baik, Dana. Terima kasih atas laporan.